Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam didengar Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys berbicara tentang mat saleh ya kan Konten-konten saya ataupun reaction-reaction saya sebelumnya itu banyak sekali Mat saleh itu yang bercakap Melayu kan Bercakap fase Melayu guys So ada juga orang Arab Ada juga orang yang memang tinggal di Malaysia Dan suka dan menetap di sana Ada juga ramai ya Bule-bule ataupun mat saleh ini pandai cakap Malaysia Nah disini ada salah satu video guys dari Mingguan Wanita Cintai Malaysia apabila mat saleh fase cakap Melayu Oke disini dia upload tanggal 16 September 2020 So langsung saja guys kita upload videonya Let's go Mingguan Wanita Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam Mingguan Wanita Istimewa Hari Malaysia Cintai Malaysia Hashtag Malaysia Perhatin Hashtag Malaysia ku Kita selamat bersama Sekarang kita bersama dengan seorang Mat saleh pandai kecik kelata Ya banyak kecik kelata Oh kecik kelata Belah-belah tahun lah Eh guys Tapi rata-rata yang saya buat tu Reaction pasal mat saleh tu Ramai dekat kelata Kenapa ya Pasal tahun Bunyi segera kita ke kelata ya Itulah buruk lah Tapi dia orang Scotland Orang Scotland Haa Oh Scotland Besar di Malaysia dan adalah perjalanan Kita bawakan dia Betul Mungkin anda pernah dengar Dia adalah seorang Master Trainer Oh Master Link So mungkin boleh cerita kat kita Katanya Omar lahir dekat Scotland Lepas tu Berbesar di sana Berbelasan tahun Lepas tu kembali ke Malaysia Terus di Kelantan ya Ya Sekolah di Malaysia Sekolah di Malaysia Sekolah Sekolah menengah lah Rendah dekat sana Ya So Alhamdulillah You know it's been quite a journey Masya Allah beliau Muslim ya Daripada sana dulu Tak berapa kenal sangat Omar Sterling Malaysia sebab tak pernah pergi Walaupun kita tahu Oh my My family sebenarnya Malaysian And walaupun my mother was Scottish My mother Mak Saleh So anyway Umur 11 tahun Balik Malaysia Alhamdulillah Tak pilih lah Tak tanya lah Sebab Daripada family Asal-asal Usul mak pun Di sana Scotland Dan belajar pun di UK Betul Yes Kenapa Malaysia yang dipilih Apa yang menyebabkan rasa Kenapa Malaysia yang dipilih Well the first time Saya sampai saja Dekat Malaysia You know The first year was Agak pelik Because tak pandai Cakap Melayu Hantar pula sekolah Kebangsaan Dekat Kelantan pula tu Start dekat sini Dekat KL 3 years here Then 2 years Dekat Kelantan So The first year tu Nak menyesuaikan diri Semuanya lain Everything was different Dengan panasnya Dengan panasnya Betul So itu adalah Proses Transformasi Sebenarnya Daripada British ke Malaysian Dan Juga satu proses Menjatuh cinta Menjatuh cinta Apa yang menyebabkan Jatuh cinta tu Tahu sangat There's so many reasons I tell you Mula-mula First time Makan nasi lemak Saya pelik Apa cili dengan nasi Waktu pagi pula tu Tapi You see Benar juga ya Kita ya Di Indonesia Apapun di Malaysia Pagi-pagi Udah makan sambal Gitu loh guys Saking kuatnya kita After 3-4 kali makan Lama-lama Tak boleh hidup Tak ada nasi lemak You know Bila dekat luar negara The most thing Paling rindu Adalah nasi lemak Okay And of course Bila pindah ke Kelater First time tu Bagi budu Kata Eh Mutera ni budu Kena makan ni Ambil masa Dali seminggu dua minggu Tak seh terakhir tau Eh tak seh Gak video ni Oi guys Fasih sangat tau Waduh ni Aduh Ike Ike pijok-pijok Kata Ike pijok-pijok Masya Allah Ike pijok-pijok tu Gak boleh ya Proses buat budu Buat alam tak tahu Oh berga As zaman dulu Sekarang tak pijok-pijok Tapi First time makan budu Kata Eh Memacam lah So And Alhamdulillah Sejak tu I selalu makan budu And I love budu My favourite food Budu dengan durian Sudah Combine sekali Itu yang paling orang luas sana Tak suka lah Oh iya ke Budu bau kan Durian pun bau Eh Betul Paling mak saleh Paling anti Budu dengan durian Itu saya punya favourite Itu favourite Oh iya Mungkin kita tanya Masa mula-mula Omar duduk dekat Malaysia ni Apa pengalaman yang Sekarang tak boleh lupa Oi tak boleh lupa First pengalaman Waktu nak belajar bahasa Melayu Budak-budak Dia cakap bahasa Melayu Dia orang tak mandai bahasa Inggeris Kita dah cakap bahasa Bahasa Inggeris So macam Orang kata apa Apa Ayam dan Hitik Ya Oh ayam dan hitik Buna bahasa syarat ke Apa Macam mana Macam mana betul Ya I nak cakap kucing dengan anjing tadi Oh Macam gandung Macam kan Jom Jom Apa yang Agaknya saya pun nak tanya Nak tanya je ni Apa cari yang paling cepat Sekarang nak belajar bahasa Melayu ni You rasa Okay You campak diri you dekat tempat Orang tak pandai cakap Orang putih Okay Itu cepatlah you belajar Cepatlah Sebab ramai I have a lot of friends Mak Saleh Who live in Malaysia Ada yang sampai Belas-belas tahun Still Dia punya bahasa Melayu So limited Sebab apa Sebab dia jumpa semua yang cakap Orang putih So tak cakap Tak ada Tak ada waktu nak Jadi kalau kita nak pandai Sangat dengan bercakap Bahasa Melayu Ataupun bahasa Malaysia Macam tu lah Kita memang kena Berbau dengan orang Malaysia guys Kalau Berbau ataupun Kita berjumpa dengan Orang-orang yang Orang putih lah Orang-orang yang cakap Bahasa Inggeris Ya dia Sedikit kan Pengetahuan Daripada bahasa tu tadi So in the end Tak cakap Melayu pun Tapi Orang ni fasil betul Dia punya Kalau tutup lingga Tak pandang kan Cakap Eh ni apa Budak Melayu ni Confuse kat situ Orang nak tanya Sebab hari ni Anak Melayu Anak Malaysia lah Sorry kan Anak Malaysia sendiri Ramai yang sendiri Tak ada rasa Bangga dengan Jadi Where are you from Malaysia Ha? Ha? Mungkin boleh Bagi Ya ya Mungkin-mungkin Begitu gitu Dari mana kamu Oke Saya dari Malaysia Saya dari Indonesia Kita memang harus Bangga gitu kan Dengan negara-negara kita ini Jangan sampai Istilahnya malu gitu Kenapa harus malu Kita punya negara Keren tau Kan Apa sebenarnya Perbezaan yang Ada di Malaysia ni Sendiri berbanding Negara-negara Yang sepatutnya Dibanggakan Alright First thing Bila foreigner Sampai ke KLIA Dia naik Highway kita Malaysia punya Infrastructure Is fantastic One of the best Fantastic Wow Jadi Keren Boleh aja Ngomong kayak gitu Loh Jangan Kita jangan banding Dengan Singapore Banding dengan US But Kita banding Dengan the rest of the world You pergi Mana-mana Negara pun You tengok Bagaimana Jalan-jalan dia Rumah-rumah dia Bagaimana Dia punya Town planning dia Bagaimana You tengok Suasana dia Tak ada Nowhere can fight Malaysia Wow In fact Malaysia ni Tempat yang Semua orang Nak tantang Malaysia You tengok orang Indonesia Orang Bangladesh Mark Saleh Orang Orang Arap Cina pun ramai Arap suka You know I ada satu pengalaman Pergi Langkawi Nak naik Kabel car Lepas tu Kebetulan Kabel car tu Tak boleh naik So Dia pushnya Pak Arab ni Masuk sekali Pak Arab tu Duduk Dia duduk kat situ Dia tengok Keindahan alam Dekat situ And dia cakap Something that I will Never ever forget Tak boleh lupa Apa dia cakap Apa tu Tak Dia cakap Kok Arab Dia orang putih Tapi bunyi Arab Kok dia cakap You palik benar Dia duduk cakap Dengan bini dia Kok Arab lah Tak tahu Dia cakap apa Lepas tu Saya pun Bila dia tunjuk Saya pun tengok Bila saya tengok Macam ada engagement Dia pun cakap Orang putih Dia kata Look at the green Look at the blue So beautiful Lepas tu Dia pandang saya Dia kata Malaysia is so beautiful How is the Jannah Masya Allah Okay Malaysia is beautiful How is Jannah Ow Okay Jadi dia bandingkan Malaysia Dengan syurga Wow Jadi saking cantiknya Gitu kan Oh Kayaknya belum ke Indonesia tu So betul Kalau kebuka pemandangan Gunung Mak Cincang tu Daripada atas tu Memang Masya Allah Cukup-cukup cantik Memang cantik lah Cantik lengkau Kalau you look at Malaysia Kita so diverse kan You nak up to Seluruh dunia Dekat Malaysia Ya betul Jadi orang Tak perlu rasa homesick That's why so many people Boleh datang Malaysia Boleh tinggal Malaysia Boleh duduk sampai Bila-bila di Malaysia Macam Omar lah Yes Tapi kita nak ucapkan Terima kasih juga Omar Kerana kongsi pengalaman Dengan kita Perjalanan hidup Di Malaysia ni Yang membuatkan Kita pun rasa bangga kan Itulah Kita pun sendiri Rasa sengas-sengas Hari ni saya nak cerita Dekat semua Mas ni datang Malaysia Tapi kena buat Ujian Covid tu Okay guys Itulah tadi Omar Stirling Dan Masya Allah Masya Allah Memang Apa ya Yang disampaikan tu Sangat-sangat Fasih sangat lah Cakap Kelatih Dia tu Kecek Kelatih Kecek Kelatih Dan memang Banyak juga Istilahnya Masalah-masalah Yang pernah saya react Itu memang Best tau Memang macam tu Mungkin Kalau kita nak pandai Bercakap dengan Kecek Kelatih Itu kita memang Kena bergaul Dengan orang-orang Kelatih lah Macam tu Dan ada juga lah Mungkin ramai juga Subscriber saya Daripada Kelatih ni Tak nak ajar saya Kecek Kelatih ke Atau macam mana DM di Instagram lah So macam mana Menurut kawan-kawan semua Komen kat bawah Bangga tak Apabila Ada mak salih Orang-orang asing Yang pandai cakap Melayu Tapi ada jugalah Kan Orang-orang yang asing Tinggal dekat Malaysia Lama dekat sana Tapi tak Pasti cakap Melayu tu Sangat-sangat Disayangkan Sebab bahasa Melayu tu kan Bahasa Kenegaraan Daripada Malaysia Jadi kalau kita tinggal Dekat sana Setidaknya kita Belajar Sikit-sikit Dan Banyak lah Pasal Bahasa Melayu ni Apabila tinggal 10 tahun 15 tahun Tapi tak pandai Cakap Melayu Macam mana Berarti dia tak belajar Kan So terima kasih guys Sudah tengok video ni Jangan lupa untuk Like, share, komen dan subscribe Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa